oke assalamualaikum selamat tengah hari kawan-kawan mau jumpa lagi dengan saya musa oke di pada tengah hari itu kita akan ataupun saya akan memberikan tips cara memasak ayam ya tentunya kita akan memasak ayam goreng dicampur kecap manis dan santan dimana bahan-bahannya sudah tersedia tentunya disitu ada cabai cabai 2G terus tentunya ada santan dan ada bawang putih ada bawang merah dan ada halia dan juga ada kecap manis tentunya dan asam jawa dan selanjutnya ada serbuk kunyit oke dan yang pastinya ada ayamnya yelah namanya yang tadi kita masak ayam kecap dicampur santan oke dimana pada tengah hari itu saya ditemani oleh sahabat saya ataupun oleh rekan tim saya disitu ada Riky Pop dimana dimana beliau akan membantu saya untuk meracik-racik bahannya untuk memotong-motong untuk langkah yang pertama ya untuk langkah pertama tentunya asisten saya asisten saya itu akan memotong cabai gimana oke kita lihat dengan cara langkah memotong cabai diris kecil-kecil diris kecil-kecil macam itu oke oke macam ini itulah dia asisten saya dimana insya Allah kalau tahun depan kami akan menjadi master chef walaupun menjadi tukang masak kurang kawinan ataupun ajar orang pun tawak oke disitulah dia oke sudah dipotong kecil-kecil cabai nya oke memang tahap belah jok memang agak lambat biasa kita pernah maklumnya oke sudah dipotong kecil-kecil oke dan juga selanjutnya ada bawang bawang putih bawang putih nah disini sudah ada tiga ya oke kami buat strip ada tiga nak lebih pun tak apa-apa empat juga boleh karena sekilun sekilun tak terlalu terlalu boros oke sebenarnya fungsi dari bawang putih itu tentunya untuk mengharumkan baunya yelah harum dari bawang putih itu memang sangat-sangat pekat oke dipotong kecil-kecil dipotong kecil-kecil sebenarnya tidak ada cerita seorang-seorang dikatakan pisau oke dipotong kecil-kecil sudah oke terus itu bawang merah itu bawang merah oke bawang merah piris kecil-kecil juga oke 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 memang biasa ya kita melihat memang agak lambat karena dia masih terlalu kaku mungkin ya terlalu baru nah iyalah dia itulah asisten saya untuk didapuk oke sudah terpotong kita sudah terpotong kecil-kecil oke kita masih menunggu oke guys masih menunggu masih menunggu dipotong kecil-kecil tentunya kita pun membutuhkan kesabaran ya guys karena itu kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil itu Pak bagaimana itu itu dipotong juga dipotong kecil-kecil oke 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 sudah terpotong kecil-kecil oke dan yang ke yang keempat oke dan yang keempat kita panaskan kuali oke tentunya kita panaskan kuali oke guys kita panaskan kuali ya minyak goreng minyak goreng asisten usah makanya tanah oke yang pastinya minyak goreng oke guys minyak goreng oke kita hidupkan dulu kompor guys oke oke minyak guys oke dan kita beri minyak secukupnya oke oke sip secukupnya sambil kita menunggu minyak panas tentunya ya oke bahan-bahannya sudah ada ya tentunya disitu sudah ada ayam ayam goreng oke sip ayam goreng ya saya akan mengajakkan tentunya asisten saya ambil dulu yang tidak dimasukkan minyak pun sudah sedikit panas sudah bisa dimasukkan bawangnya tadi yang dipotong-potong kecil apa yang namanya pak ya namanya sendok pengoreng oke dimasukkan sekaligus sekaligus oke sip diaduk biar dia merat ya oke guys ya aduk guys oke diaduk sampai bau harumnya mulai terasa dihidup 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 bukan main dari bau dari bawang tentunya bawang kecil tadi yang kita hilang oke tunggu sampai dia sedikit mengering sedikit menghitam ya oke bau pun sudah semakin wangi oke dan untuk tahap selanjutnya guys tahap selanjutnya kita akan memasukkan tentunya dihidup kita ada kubis oke kita ambil kubis guys masyarakat sawi kul oke itu ada sawi kul yang telah kita cuci tadi kita masukkan disitu oke guys oke sudah ada bunyi guys oke ya kita dulu ya guys oke selanjutnya dan untuk selanjutnya kita akan memasukkan ayam langsung karena itu ayamnya pun sudah digoreng guys sudah digoreng lebih dari seminggu yang lalu kalau kita lagi seminggu yang lalu oke guys oke jadi goyang-goyang assistant iya oke oke mmm magic amazing ya dan tahap selanjutnya oke tahap selanjutnya tahap selanjutnya santan guys Oke kita kasih santan ini ya guys saburin santan Hai Oke udah bapak mungkul lebih hebat terlalu kebanyakan oke oke sih digoyang oke oke goyang-goyang oke guys lihat guys untuk tekstur air yang modelan cuman ya paling bagus waktunya api air-adding ataupun air Oke guys, saatnya kita tambahkan air sedikit Oke, sip Goyang lagi pak Goyang Goyang Oke guys, itu saja dari tips dari kami Masak ayam santan plus kecap Kecapnya Dudi guys Oke Untuk kecap Saya nanya kecap yang bagus untuk masak Yang merek apa pak? Yang pastinya merek tergantung Tergantung selera Tergantung selera Habisnya Kecap banget Sebenarnya Oke Oke Cuman dia ada tips dari kami Tunggu video selanjutnya Oke Hasil lah Hasil